Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dialah Allah yang berhak disembah Tiada ilah selain dia Maharaja yang mahasuci Maha sejahtera Maha mengaruniakan keamanan Yang maha memelihara Maha perkasa Jebar maha kuasa Yang memiliki segala Keagungan Subhanallahi amma yushrikun Maha suci Allah Dari segala apa yang Dipersukutukan Innal izata lillahi jami'ah Sesungguhnya Seluruh kekuasaan itu Milik Allah Hadirin Kekuasaan itu ada tiga Satu Keperkasaan Yang menyangkut Kekuatan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha kuat Kekuatannya Tidak disandarkan Kepada kekuatan apapun Siapapun Jadi dia Allah maha perkasa Tanpa disandarkan Kepada kekuatan yang lain Yang kedua Allah maha kuasa Dengan arti Allah maha perkasa Allah tidak memerlukan Bantuan yang lain Jadi tidak ada tuh Perlu bantuan apapun Allah penguasa langit dan bumi Dia di dalam menentukan apapun Sesuka Allah saja Orang setuju Orang tidak setuju Apa yang akan terjadi Adalah apa yang Allah Kehendaki Kekuasaan Allah mutlak Semua mahluk Tidak bisa menjadi ancaman Sehalus apapun Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mau bergabung Seluruh jin dan manusia Seisi langit dan bumi Mengancam Allah Yang maha sempurna Tidak ada apa-apanya Tidak ada yang hebat Tidak ada yang perkasa Kecuali Allah saja yang punya Manusia perkasa Paling perkasa sekalipun Ciptaan Allah Dihidupkan oleh Allah Diurus Sekujur tubuhnya Setiap saat oleh Allah Dikasih ngantuk saja Hilang keperkasaannya Tidak ngantuk Dikasih mencret Juga hilang Kehebatannya Saya dengar Dengar saja Kalau ada tahanan Yang sangat bengal Susah Dan melawan terus Katanya cukup Diberi urus-urus Ya Dan ketika dia mencret Terus Pasti melemah Kekuatannya Tidak usah Ditiduh hadirin Yang ketiga adalah Makna kekuasaan Yang berarti Kemenangan Atas segala makhluknya Silahkan kita baca Surat Ali Imran 2627 Surat Ali Imran 2627 Biasanya Ayat ini Sangat banyak digunakan Oleh yang sedang menghadapi Mutasi di kantor Atau pil kada Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sinang Al-Fatihah 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 minal Hai wa tarizu kuman wa tarizu kuman tasha ubi ghairi hisab katakanlah wahai Rabb yang memiliki kerajaan engkau berikan kerajaan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki engkau mulia siapa yang kau kehendaki engkau hinakan siapa orang yang kau kehendaki di dalam genggaman mula segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya maha kuasa atas segala sesuatu engkau masukkan malam kedalam siang kau masukkan siang kedalam malam kepada malam engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan kau beri rezeki siapa yang kau kehendaki tanpa batas Ali Imron 2627 jadi hadirin segala kejadian hanya bisa terjadi biiznillah bergabung jin dan manusia akan memberikan sebutir saja beras Allah tidak izinkan tidak terjadi bergabung jin dan manusia akan mencelakakan Allah tidak izinkan tidak terjadi tidak jatuh salai rambut kita kecuali dengan izin Allah makanya orang yang yakin kepada kekuasaan Allah sepenuhnya innallaha ala kulli syai'in qadir dan yakin bahwa semua makhluk Allah itu la hawla wa la quwata illa billah tidak ada daya menolak musibah tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah cirinya adalah dia tidak akan berharap dari makhluk dan juga tidak takut la hawfun alaihim wa la hum yahzanu semakin kuat harap kita dari makhluk semakin besar rasa takut kita kepada makhluk itu mencerminkan tingkat keimanan seseorang kalau orang sudah yakin sekali nah seperti di kantor-kantor yang musim mutasi kalau yakin dengan ayat yang tadi jelas bahwa kedudukan kekuasaan itu adalah Allah yang membagi lewat siapa yang Allah kehendaki tinggal istiqoroh kalau baik bagi diriku baik bagi agama baik bagi dunia akhirat takdirkan dan mudahkan serta berkahi di dalamnya kalau buruk bagi diriku buruk bagi agamaku buruk bagi dunia akhiratku dan segala akibatnya jauhkan aku darinya jauhkannya dariku dan takdirkan untukku apa yang baik yang koridoi jadi tidak usah ngotot tenang saja karena yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa tugas kita satu meluruskan niat benar tidak inna solati wa nusuki wa mahiyaya wa memati lillahi rabbil alamin itu yang penting yang kedua sempurnakan ikhtiar di jalan Allah jangan pakai neko-neko tidak usah licik karena Allah yang maha menentukan dan pasrahkan total kepada Allah karena tawakal itulah yang lebih mendatangkan jaminan kesempurnaan ikhtiar itu diberikan oleh Allah kepada yang memiliki kesempurnaan tawakal cirinya benar niat benar ikhtiar benar tawakal tenang karena setiap kebenaran akan mendatangkan ketenangan cirinya niat salah ikhtiar salah tawakalnya salah galau karena Allah yang menghujangkan kegelisahan di hati kita tenang hadirin jadi harus bagaimana sekarang harus yakin saja segala galanya itu milik Allah segala galanya dalam genggaman Allah segala galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah dan segala galanya yang terbaik hanyalah pilihan Allah setuju? apakah mungkin jodoh tertukar? jawab hadirin jangan bikin emosi ya apakah mungkin jodoh tertukar? misalkan ada kambing jalan terus kita jatuh cinta tidak kepada pemilik kambing memungkinkan makanya kalau sudah ada dalam persaingan tenang saja dan tidak tenang juga belum tentu mau sama saudara kompetisi itu bagian dari karunia tidak usah benci kepada kompetitor tapi ambil hikmah besar dari kompetitor balap karung tunggal tidak menarik sama sekali apalagi tengah malam karung putih ligasi ibu pasti masalah besar hadirin balap karung lawan TK walaupun juara umum zulim hadirin balap karung dengan kompetitor terbaik di dunia lebih baik jadi juara sepuluh lawan juara dunia daripada juara satu lawan yang tidak bisa balap karung makanya tidak usah pakai busuk hati lurus-lurus saja karena Allah memberikan kompetitor itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita sederhana saja saudara dikejar oleh anjing pudel yang kecil dan ompong pasti tidak dibawa benar tapi dikejar oleh dobermen lompatan kita bisa lebih baik kita akan kaget bisa nyebrang sungai dengan sekali lompatan bisa naik pohon setinggi itu bersyukurlah kepada anjing bersyukurlah kepada takdir adanya anjing yang mengejar karena anjing itulah yang bisa memperlihatkan kemampuan kita betul? coba akhwat akhwat kalau dikejar anjing mau bagaimana? shhh kalau dikejar anjing mau bagaimana? lari kalau akhwat dengan anjing lari cepetan mana? coba coba dipikirkan dulu ya akhwat ya sebagian besar dunia wanita begitu kalau dikejar anjing gimana? lari kalau anjing dengan akhwat lari cepetan mana? anjing katanya harusnya bagaimana harusnya bagaimana kalau dikejar anjing? diam harusnya bagaimana? doa kenapa sih? doa sambil lari tergantung sikon anjing itu ciptaan Allah sepenuhnya dalam genggaman Allah takdir anjing melihat kita juga Allah yang menggerakkan matanya pasti ada hikmahnya enggak ada yang kebetulan ada anjing yakin ini izin Allah yakin ini dalam genggaman Allah yakin itu anjing tidak berbahaya tanpa izin Allah syariat sempurna kan? cari kayu atau apa ya? atau siap-siap lari tapi kuncinya doa dulu mungkin sesudah itu anjing lihat kita prihatin nah ini memang lewat tulangnya rapuh nah hadirin sekalian bagaimana tuh ada orang yang perkasa enggak ada tuh orang perkasa aslinya sih kecuali Allah yang menolong menguatkan karena sehebat apapun orang dia sepenuhnya tergantung kepada karunia Allah coba yang perkasa siapa diantara yang hadirin bungkus kepalanya pakai kantong kresek minta apa saja saya yakin menit kedua permintaannya cuma satu buka buka kita tidak dikasih oksigen saja dua menit sudah beda urusannya betul? jadi tidak boleh kita merasa hebat merasa perkasa merasa jago karena mudah sekali bagi Allah untuk berbuat apapun terhadap diri ini kita selamat bukan karena keperkasaan kita kita selamat karena Allah menyelamatkan kita cuman itu semoga Allah memuliakan pelatih terjun saya dulu dari Kopassus beliau penerjun yang handal ribuan kali terjun sangat terlatih dan wafat jatuh ya karena sudah waktunya tidak ada yang bisa menolak takdir pernah saya pernah nanya Pak pelatih banyak mana yang tewas pelatih atau peserta siswa pelatih katanya ya sudah berarti saya berani latihan nah hadirin sekalian tetapi kekuatan pada manusia menjadi penting karena Rasulullah SAW bersabda al-muminul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if wa fi kulli khairi mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mu'min yang lemah walau pada keduanya ada kebaikan apalagi tentang pemimpin surat al-baqarah ayat 247 tentang taulut silahkan dibaca asli ajak bayan ngap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dari ayat ini saya baca dari beberapa penafsir memang pemimpin yang bagus itu adalah satu memiliki keluasan ilmu dan yang kedua memiliki kekuatan jadi dua gabungan inilah sebetulnya seseorang akan secara syariat akan bisa memimpin dengan baik keluasan ilmu dan kekuatan karena pemimpin itu memang sangat memerlukan dua ini kenapa luas ilmu maaf kalau pemimpin bodoh dia akan diperalat oleh orang-orang yang lebih berilmu yang punya niat tidak buruk tidak baik pemimpin bodoh tidak mengerti untuk ngambil keputusan nah ilmu apa saja yang terpenting yang pertama keluasan ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi ilmu terbaik ilmu tertinggi ilmu terpenting adalah ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tauhid sebab kalau orang sudah mengenal Allah dan yakin kan pupuk iman adalah ilmu orang kurang ilmu pasti kurang iman ilmu tentang Allah kalau orang sudah yakin sekali kita ini ciptaan Allah diciptakan dengan rizkinya udah enggak tuh enggak cemas tentang rejeki yang dicemaskan jujur atau tidak dalam menjemput rizki syukur atau tidak kalau sudah diberi rizki sabar atau tidak kalau ditahan rizkinya ridho atau tidak kalau diambil titipannya itu yang jadi fokus kita bukan ada dan tiadanya rizki kalau kita yakin sekali bahwa Allah itu maha menyaksikan segala perbuatan kita mau apa kita cari muka orang mau apa pengen dipuji orang seluruh dunia bergabung memuji kita enggak ada apa-apanya sama sekali kalau Allah tidak ridho mau apa bagi orang yang wakafa billahi syahidah cukup Allah jadi saksi enggak enggak penting pupujian enggak ada apa-apa orang mau muji mau nyaci itu urusan bibir saudara urusan amal saudara tugas kita mahlillah ada orang tidak ada orang tetap berbuat baik orang tahu orang tidak tahu tetap berbuat terbaik orang lihat orang tidak lihat tetap berbuat yang terbaik karena yakin Allah maha melihat Allah maha dekat Allah maha membalas orang berterima kasih atau tidak oh itu enggak ada masalah tetap lakukan yang terbaik dipuji dicaci dihina sekalipun amal kita yang penting Allah ridho itu karena yakin enggak ada nunggu-nunggu balasan dari orang yakin takdir tidak akan tertukar mau ngapain kita licik benar lurus-lurus aja enggak akan kemana-mana apa yang untuk saya enggak akan ke sebelah sini enggak apa yang untuk saudara enggak akan juga kena ke saya konsisten saja dengan apa yang Allah suka itu karena ilmu yakin ke Allah ilmu apalagi seorang pemimpin selain ilmu tentang Allah ya tentang ilmu bagaimana supaya disukai Allah ini ilmu syariat harus tahu barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Allah berikan paham agama jadi sesudah mengenal Allah adalah mengenal apa yang Allah suka apa yang Allah tidak suka baru ilmu-ilmu lainnya itu ilmu fondasinya tanpa itu ya repot jadi pemimpin ngarang dia akan menuhankan berhala menuhankan jabatan menuhankan penilaian orang capek kalau orang sudah sibuk cari penilaian makhluk dia akan sibuk membangun bungkus daripada membangun isi sibuk membangun topeng daripada membangun isi takut sekali kehilangan pengaruh takut sekali kehilangan pendukung mau apa pendukung itu semuanya dalam genggaman Allah perlukah kita berusaha supaya disukai orang gak mantap jawabannya kalau mantap kayak gini apakah saudara mau diazab di dalam neraka nah itu mantap perlukah kita berjuang supaya disukai orang tidak kita itu perlu berbuat supaya disukai Allah kalau kita mencari sesuatu yang disukai Allah pasti standarnya melampaui apa yang disukai orang karena orang cuma lihat topeng Allah lihat isi yang juru ila kulubikum wa'amalikum makanya pedagang yang ingin disukai pembeli cenderung kebaikannya tidak konsisten aduh ibu awet muda banget tiap kesini makin muda aja ini lho ada barang baru ah maaf gak beli ibu kelihatan tua banget hari ini karena pujiannya supaya laku tapi bagi orang-orang yang sibuk dengan pujian Allah sama mulut sikap hati klik gak akan munafik ilmu apa lagi yang perlu ya ilmu kepemimpinan kalau jadi pemimpin karena pemimpin itu benar-benar harus mengerti sekali bagaimana membangun cita-cita bersama kan pemimpin itu adalah mengajak orang punya cita-cita yang sama sesudah itu memotivasi orang supaya meraih cita-cita bersama di depan ngasih contoh di tengah menyemangati di belakang mendorong segini ya boleh minta bantuan sebentar ini dipindah ke turun sini maaf dua ya punten punten turunkan sebentar ya Alhamdulillah nah udah itu dia naikin lagi disini ya nah inilah ilmu leadership ya terima kasih sakit hati enggak sakit hati tidak ada memotivasi ada memanipulasi kalau memanipulasi orang mau nurut tapi hatinya enggak kalau memotivasi orang berbuat pakai hati enggak merasa disuruh merasa disuruh enggak dek bahagia kurang lebih kurang lebih seperti itulah ilmu leadership ilmu entrepreneurship tau entrepreneurship apa ilmu mengkriat manfaat bukan pedagang entrepreneur itu ya guru jadi entrepreneur ulama jadi entrepreneur yaitu orang berkemampuan mengkriat manfaat membuat nilai tambah ada guru yang memiliki jiwa entrepreneur bukan muridnya dijadikan objekan ya tetapi bisa membuat pelajaran lebih bermutu dari bahan-bahan yang sederhana karena punya kemampuan meningkatkan nilai tambahnya kita kurang jiwa entrepreneur kayu ditebang bawa kemana balik lagi ke sini udah jadi bahan bangunan udah mahal sekali padahal bahannya dari kita itu namanya kurang entrepreneurship Singapura enggak punya apa-apa tuh secara syariat jago entrepreneur tidak punya tanah tidak punya air tidak punya hutan tapi punya entrepreneurship hutannya dimana dia yang untung minyaknya dimana dia yang untung nah seorang pemimpin seperti Rasulullah adalah seorang entrepreneur Rasulullah s.a.w. entrepreneur sejati beliau tidak ada modal orang berlomba-lomba ngasih modal kalau beliau belanja orang berlomba-lomba ingin dibeli oleh beliau kalau beliau punya barang orang berlomba-lomba mau beli dari beliau coba itu kenapa karena akhlaknya sangat baik menjadi jaminan bagi orang lain plus kreatifitasnya di dalam berbisnis dengan gelar Al-Amin ini sudah entrepreneur sejati Al-Amin itu kredibel dan ilmu-ilmu lainnya ilmu komunikasi harus tahu ilmu komunikasi gini ya ini akan saya patahkan tahu kan saudara pasti lihat ke saya itu teknik aja bagaimana orang gitu ini akan saya banti hp ini ya semua lihat ke sini tapi saya tidak menggunakan teknik teknik murah seperti itu apalagi yang diperlukan kekuatan nah kekuatan yang terpenting itu adalah pasti kekuatan keyakinan kepada Allah kekuatan kedua yang terpenting adalah kekuatan tekad karena orang kalau tekadnya sudah membajak membara itu energinya melimpah ruah orang kenapa tidak sahum hari senen kemis ini ini sahum ini lagi bagus-bagus yang di sekarang kemis ini ya udah kemis senen kemis tambah syawal tambah lagi tiga hari di pertengahan bulan islam ini hari putih ini sekali sahum bisa dapat tiga pahala kenapa tidak kuat apa yang menyebabkan hari ini tidak kuat sahum jawab hadirin tadi sudah saya kasih tahu jawabannya apa tekad kenapa tidak tahajud tekad yang kurang kenapa tidak mengapalkan Quran tekad yang kurang jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan begini dan orang yang all out sungguh-sungguh maka Allah juga akan lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya ini saudara kesini kan menang tekad ya mau ngaji wah macet susah parkir perjuangan kecil gitu ayo kesini ada ongkos bonceng oleh saya tekad menang tekad ini sebetulnya kesini tahajud sahum sedekah juga menang tekad nanti ya ketika kotak itu lewat ada yang lemah tekadnya 2000 ya ada yang sedang tekadnya 10 saya harus jadi dermawan sejati keluarkan 100 ribu sayang masuk lemah lagi kalau saudara sedekahnya besar pasti nyesel kenapa gak dari dulu jadi dermawan gitu ketika lihat balasan yang melimpah ruang menang tekad SSG itu 600 yang daftar yang lulus 400 berapa kemarin 420 sebagian besar itu menang tekad yang lain ada yang pas digundul wah digundul eh berapa kembuh kalau potong leher baru susah potong rambut kuat 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 nah kekuatan tekad inilah sebetulnya yang akan membuat seseorang bisa berbuat lebih banyak kekuatan apa lagi yang penting bagi seseorang yang angin jadi pemimpin selain kekuatan iman kekuatan ibadah kekuatan tekad apa ustad kekuatan akhlak ya boleh karena Rasulullah itu adalah ketika ditanya mengapa engkau diutus ke bumi jawaban beliau hadirin fisik juga penting kekuatan fisik Rasulullah usia 53 hijrah 54 pertempuran pertama seusia saya ini sekarang saya 55 oh lagi tempur tempurnya itu pertempuran zaman dulu beda dengan sekarang pedang Rasul aja 1,5 meter kita bawa pedangnya aja bisa jongkok belum baji besi dua lapis belum helm belum tameng gak perang-perang kita main ngegotong itu aja terus perang zaman dulu kita sekali ngayunkan pedang juga selesai kita goler tidak perlu dipukul mungkin ada yang tanya pasti kekuatan finansial mungkin ada yang nanya kekuatan itu datangnya dari mana kekuatan itu datangnya dari istiqomah makanya khairul amal adwa muha wa inkol amal yang paling baik yang disukai Allah itu adalah yang konsisten dawam walaupun sedikit saudaraku sekalian air lembut menetes secara istiqomah konsisten batu berlubang benar jadi kalau kita ingin punya kekuatan satu kata kunci yang harus kita miliki adalah disiplin disiplin itu bukan milik TNI bukan milik polisi bukan milik latihan latihan kemiliteran disiplin itu adalah ibadah dia ada prestasi dia ada prestasi itu santri itu pasti gak ada prestasi tanpa disiplin kalau saudara memanah tiba-tiba kena ke tengah sekali-kalinya jangan ulangi itu pasti kebetulan gak akan kejadian lagi tapi kalau saudara tiap hari memanah cek cek gak apa-apa ke pinggir pinggir gak apa-apa yang penting tekniknya benar dan disiplin terus saja begitu lihat hari kedua minggu kedua minggu ketiga terus minggu keempat itu hadiah daripada kedisiplinan sekarang push up ada yang lima juga begini pasti gak pernah push up pengen push up-nya kuat gampang bangun tidur ikut teori kucing peregangan bentar kan stretching itu dari kucing ya mungkin eh emang kucing stretching di depan kita sia-sia oh enggak Allah segera Allah mengutus kucing untuk ngajarin stretching aduh itu lihat mata kucing kita gak mau menurut sama ucing bangun push up mungkin asalnya 10 lihat saja konsisten tiap habis sholat push up 10 asalnya berat lihat seminggu kemudian 10 ringan naik 15 naik 20 naik 25 itu dalam sebulan lihat saja nanti fisik kekuatannya lebih bagus aliran darah lebih bagus kuncinya adalah disiplin tapi kalau sekali-kalinya 15 besoknya begini ototnya merengkel kayak itu testing pull up besok itu pada gini semuanya ototnya merungkut sederhana penyebabnya karena tidak disiplin ayo ah kita miliki kekuatan karunia Allah dengan menjadi pribadi yang disiplin dalam apa saja disiplin ingat ilmu sholat satu disiplin apa disiplin waktu mohonnya kalau ingin jadi orang yang powerful lihat saja bagaimana kita menggunakan waktu telat sejam telat semenit telat sedetik sama atau tidak sama apa telat tidak ada jam karet bagi kita tidak ada itu buat orang yang tidak menghargai waktu disiplin waktu jangan main-main tidak boleh mengatakan nanti nanti apa tidak jelas saya akan datang ke rumahmu nanti apa itu jangan mau ngobrol tidak jelas harus bal tahu bal benar akurat lengkap eh nanti saya mau tidur di rumahmu ya berapa orang ya lumayan berapa orang mau berapa lama secukupnya usir jangan ya minta info yang bal ada orang bakal ke sini pada isya jam berapa jangan mau ngobrol itu itu tidak benar menggunakan waktu nanti saya akan datang pada isya jam berapa coba jam 4 3 5 menjelang subuh itu kan pada isya dari cara ngobrol aja sudah ketahuan orang menghargai waktu atau tidak disiplin apa lagi yang penting disiplin niat salah niat tidak dapat apa-apa sebelum melakukan apapun tanya apa niat saya pengen dipuji orang pengen dikagumi pengen disukai orang pengen diridoi Allah lewat yang lain disiplin apa lagi ayo disiplin bersih gak ada orang sholat tanpa budu tayamum benar kecuali siapa siapa si kabayan emang kenapa si kabayan si kabayan sholat terus kentut kata jamaah kabayan batal dong enggak dong kenapa enggak batal saya kan enggak budu dulu jangan ditiru hadirin ayo disiplin bersih membuat kita peka alhamdulillah bersih gak nih di darut tahid ini alhamdulillah bersih ini banyak membuat orang jadi nyumbang bersih ini Pak betulan ih enak ini bersih nyumbang BRTT bersih rapih tertib teratur itu disiplin disiplin apa lagi dari sholat disiplin tertib betul sholat gak pernah berantakan makanya kehidupan tertib tertib itu segala sesuatu ada tempatnya dan segala sesuatu kembalikan pada tempatnya itu tertib coba sodara naruh kunci sesuka sodara naruh kopel kawas kaki besok kucing kenapa kucing itu kawas kaki disangka asin saudara pernah lihat di nasional geografi di pulau komodo ada orang yang digigit kakinya oleh komodo tidak pernah terjadi ini guru tidak pernah terjadi komodo naik ke rumah lalu menggigit kaki orang itu tidak terjadi kecuali waktu itu dipelajari oleh para ahli kenapa ini guru digigit kakinya ternyata guru itu tidur dengan menggunakan kaos kaki dua yang pelanggarannya satu kurang bersih dua kurang tertib itu kaos kaki jarang dicuci komodo itu sukanya kepada bangke tiap yang bau bangke dia dekatin karena kaos kaki jarang dicuci mirip bangke hadirin jangan salahkan komodo kata komodo mana saya tahu itu kaos kaki saya sangka ini bangke disiplin disiplin kalau saudara mau nyobat disiplin tidak bersih jangan gosok kiki sebulan lihat efeknya satu-satunya keuntungan tidak usah beli obat nyamuk disiplin apa lagi disiplin fokus fokus itu adalah kekuatan matahari difokuskan bisa membakar kemampuan kita lemah bukan kurang kemampuan kurang pernah disiplin melatih fokus kalau kita kurang sukses pelajaran di sekolah tidak fokus melihat guru memperhatikan guru tidak fokus masalah terbesar kita itu adalah kurang fokus giliran fokus salah fokus sholat kita kan salah fokus makanya apa nanti siapa yang ratis ulang-ulang gini ada pada kopet terus salah fokus gagal fokus orang tidak fokus walaupun punya target coba memanah ada target tidak fokus tetangga yang ngejerit hadirin disiplin kalau kita ingin powerful latih kalau sudah memikirkan sesuatu gak usah lama asal fokus membakar sungguh hadirin waktu SMA lihat surya kanta fokus membakar makanya kalau menyelesaikan apa-apain pun informasi insyaallah kita akan punya kekuatan disiplin apa lagi tumanina walaupun fokus gak boleh stres sholat itu kan fokus tapi nikmat benar karena tumanina jadi dalam menghadapi persoalan apapun ingat yang membahayakan bagi kita bukan persoalannya tapi tapi sikap soal itu tidak ada yang membahayakan orang tidak lulus ujian bukan karena soal orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya jadi yang bahaya bagi kita bukan persoalan hidup tapi salah menyikapinya ini kurang fokus tenang tumanina ya tenang coal cool maksudnya sholat juga Allahuakbar bismillahirrahmanirrahim fokus tapi enak sama memanah fokus tapi tenang tumanina kalau orang galau gelisah itu susah untuk bisa berprestasi latih untuk selalu tenang menghadapi situasi apapun bukan lamban bukan tergesa-gesa tenang itu sebuah kemampuan mengendalikan diri yang baik ayo disiplin apa lagi evolusi yang terakhir rahasia apa bapak jangan ngepocorin rahasia biasanya bapak duduk disini ya baik disiplin merunduk tawadu itu penting pelajaran dari sholat orang yang tawadu itu seperti bawa gelas kosong kemana-mana gampang diisi dan di bawah gelasnya orang yang tidak tawadu itu kayak bawa gelas penuh ditaruh di atas gak pernah bisa nambah kemampuannya kening telapak kaki sujud dalam sholat itu dilatih merunduk disiplin apalagi yang paling penting disiplin salam karena orang yang sholat itu garansi orang lain tidak terganggu oleh kita assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi jadi orang yang disiplin dalam sholat itu harusnya dia disiplin tidak ganggu orang bahkan disiplin menginginkan orang selamat menginginkan orang dapat rahmat menginginkan orang dapat berkah karena salam itu doa ini serius hadirin jadi kalau orang islam yang bagus sholatnya gak ada yang keganggu orang islam yang bagus sholatnya dia rahmatan lil'alamin orang islam yang bagus sholatnya dia akan membawa keberkahan membuat dia dekat ke Allah dan orang dekat ke Allah dan yang terakhir yang sangat penting disiplin dari berhatihan sholat lewat sholat adalah disiplin evaluasi sudah assalamualaikum assalamualaikum gimana astagfirullah itu evaluasi orang yang gagal melakukan evaluasi diri dia akan konsisten di dalam kesalahan makanya jangan salah karena ada yang tidak husu terima kasih terima kasih Youtube, Tauhid TV, MQ Digital, sekarang dengan izin Allah ada kamera-kamera ini memudahkan dan nanti juga disimak di MQ TV, di UC TV, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teknologi ini membawa keberkahan. Sahabat-sahabat sekalian, hanya sekedar informasi saja, katanya tanggal 14 bulan ini, sekelompok relawan akan mendeklarasikan, jadi relawan A'agim, gitu. Mereka, ya bukan saya, saya kan A'agimnya. Tidak ada larangan mendeklarasikan, niatnya saja yang lurus. Kalau A'agimnya gimana? Katanya tanggal 30, mau dilamar oleh relawan. Mau enggak A'agim ikut-ikutan dalam acara hajatan Pilgub ini? Katanya gitu, tanggal 30, bisa buka. Terserah saudaramu datang atau tidak, masalahnya saudara relawan atau bukan. Tanggal 30, itu saja informasinya. Lalu A'ah nerima atau enggak? Tunggu, tanggal 30-nya belum, kan ini tanggal 6, ya. Tinggal istiqoroh terus. Tidak penting jabatan, yang penting itu berbuat kebaikan, di mana saja. Ada kalanya tidak usah pakai jabatan, ada kalanya juga, mungkin lewat jabatan. Bukan jabatan yang terpenting, kebaikan yang terpenting. Wallahu'alam hadirin, saya tidak tahu tiap orang punya garis takdir masing-masing. Tu'til mulka mantasya. Ha'asukatafakur nih, kalau sedang duduk begini, siapa saya ini? Tidak pernah kepikiran akan dianggap seperti sekarang ini. Kalau malam-malam keliling pesantren, eh, aneh ya, ada pesantren, ada masjid, ada ribuan santri, padahal siapa saya? Tidak pernah kebayang, cita-cita jadi kiai, enggak, enggak mengerti itu dulu. Saya kuliahnya elektro, enggak nyambu. Dari kecil, pedagang, bisnis, jambu tetangga, mulai dari TK. Ijin tetangga hadirin. Ayah, ayah saya seorang prajurit, saya anak prajurit. Makanya jangan heran, kalau di sini, rada-rada mirip latihan, prajurit, habis saya dibesarkan dalam kedisiplinan, BRTT begitu. Sudah, rada-rada menjadi, bagian dari hidup saya harus disiplin, rapih, tertib, teratur. Kenapa di sini banyak menggunakan teknologi, termasuk TV besar, yang bagus di atas ini? karena kuliahnya elektro, enggak nyambung, karena ada yang wakaf, itu mah yang. Dari kecil, KM, padahal badan saya kecil. KM, KM, ketua murid, kadang di OSIS, ketua senat, komandan menwa, itu bukan pilihan saya, jadi sendiri. umur 24, baru dibuka oleh Allah, lebih memahami belajar agama, telat dibanding saudara-saudara. Usia 27, kontrak kamar di sini, tahu apa, enggak ngerti tentang agama, sedikit saja. Membangun pesantren, terus berkembang, membesar-membesar. Sejujurnya, itu enggak masuk di dalam, pikiran, cita-cita, rencana, enggak tuh. Jalan aja begini. Eh, ada rane, ada yang ngatur. Itulah sebabnya, saya enggak ambisius, terhadap jabatan ini, itu, ngalir saja lah. Kalau memang itu, dari saya, nanti akan ada, ngumpul para ahlinya, ini saudara juga, jadi pengen jadi relawan, pengen nyoblosin saya, ya, ya maksudnya, itulah gitu, cos-cos-cos gitu. Tapi kalau bukan takdir saya, enggak ada yang nanti, KTP enggak ngumpul, ya, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Jadi enggak jadi, yang penting, ma'aloh ridho. Dan di sini, dapat pemimpin, yang aloh ridhoi, itu aja. Enak bukan? Jawab, hadirin. Ya, kami jawab apa? Bukan salah, enak, enak, enak. Setidaknya itulah. Ini sesudah, tahu tentang ilmu, yakin Allah yang menentukan. Tuktil mulkamantasyah, watangzi'ul mulkamimantasyah. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, Alhamdulillah, saya mohon maaf, dan terus doakan, apapun yang terbaik, karena salah satu doa terpenting, dalam hidup kita adalah, mendoakan pemimpin, karena pemimpin itu, akan mengampil keputusan hajat orang banyak. Perkara takdir, Allah yang menguasai, tapi meluruskan niat, menyempurnakan ihtiya, dan tawakal adalah amal soleh kita. Terima kasih. Christine Adi Susanto Sugito. Mana Christine? Ikhwan tidak usah lihat ke belakang. Ya, sudah cukup saja dari jauh saya. Christine? Ada? Boleh acungkan tangannya dulu? Ya, jauh ikhwan. Ya, lebih baik aman. Apa kabar Christine? Baik. Apa yang terasa duduk di sini? Sudah pernah ke sini sebelumnya? Sudah. Sudah? Sudah. Tapi, tidak masuk masjidnya. Oh. Oh. Iya, iya, iya. Terus, bagaimana? Apa yang terasa pada malam ini? Deg-degan. Ya, sama, semuanya deg-degan, karena kalau berhenti itu, beda lagi urusannya. Hahaha. Maksud saya nyaman enggak di sini? Iya, nyaman. Nah, itu. Ya, alhamdulillah. Saya wakili aja jawabannya ya. Baik Christine, apa yang memotivasi, mengapa mau berikrar menjadi muslimah di sini malam ini? Ada ceritanya enggak? Boleh cerita, boleh enggak. yang penting apa yang nyaman di hati? Mungkin ada sesuatu yang, hal yang menarik sehingga, bisa menjadi hikmah bagi kami semua? Ceritanya, saya dari keluarga bukan muslim. Tapi nenek saya muslim, Pak. Nenek saya itu, dari kecil udah ngajarin, ngaji, dan banyak gitu kan, diajarin doa-doa. Waktu saya dari TK, saya enggak ngerti ini doa apa gitu kan ya, Pak. Terus, misalnya, baca bismillah ya, karena saya orang Jawa. Baca bismillah itu buat keselamatan. Nah, meskipun, meskipun saya waktu, waktu itu belum muslim, tapi tetap bismillah gitu. maaf, maaf ini sound systemnya, yang agak harus tobat ya. Min, saya harus tenang sesuai cerama, Min. Ya, jadi, waktu itu, sampai, seumur sekarang, setiap pergi, selalu ngomong sama supir. Jangan lupa baca bismillah ya, Pak. Padahal saya bukan muslim gitu kan, Pak. Terus, saya punya calon imam, muslim. Jadi, saya mau mengikuti calon imam saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jalannya ya. Jalan hidayahnya. Alhamdulillah. Kapan nikahnya? Besok. Besok. Alhamdulillah. Seperti yang cemburu sih teman-teman. Semuanya ada waktunya. Semuanya ada kebahagiaan jatahnya masing-masing. Tenang, tenang. Kendalikan diri ya. Tetap fokus, konsentrasi, galang kekuatan ya. Baik, Christine. Saya tidak bisa berpanjang lebar ya, karena sudah final. Terima kasih. Senang sekali, Christine bisa menjadi dapat hidayah dari Allah, karena tidak ada yang memberi hidayah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikuti ya. Sudah siap? Tidak ada paksaan kan? Tidak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhhadu anna. Wa ashhhadu anna. Wa ashhhadu anna. Washhadu anna. Muhammad ar-rasulullah. Muhammad ar-rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunkar rahmah. Inna ka'antan wahab. Jadikan saudari kami ini muslimah soleha. Istri soleha. Anak soleha. Ibu soleha. Mujahidah soleha. Istiqomahkan ya Allah. Jadikan jadi hamba yang jadi cahaya bagi keluarganya. Jangan cabut nikmat iman ini ya rahmat rohimin. Taqabal minayak karim. Amin. Ya Allah ya Rabbil Alamin. S.A.W. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik sahabat sekalian silahkan. Yang mau menyalami ada hamba Allah. Yang belum tertulis dosanya. Karena baru masuk Islam. Zero sekarang. Baik dosa maupun amalnya. Ya. Alhamdulillah. Kristen harus banyak belajar. Karena pupuk iman adalah ilmu. Indahnya Islam. Bisa didapat kalau tahu banyak tentang Islam. Dan mengamalkannya dengan ikhlas. Hadirin. Kita bersedekah sambil kita membaca ayat Quran. Dan kita akan segera tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udhu abillah minasshipa. Alhamdulillah. 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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر للوسواس يخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم شرع قل أعوذ بتم pic اللهضي عاجل إذا وقلب نعيب ومن شرعها عد zero Kita tidak bisa lari kemanapun. Tidak bisa menolaknya walaupun sesaat. Andai kata saat kematian kita tiba. Mudah-mudahan Allah sudah mengampuni seluruh dosa. Semua maksiat yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan ketika malaikat maut menjemput Allah sudah membersihkan tubuh kita dari apapun yang haram. Orang tua kita sudah sungguh-sungguh kita muliakan. Mudah-mudahan ketika mulai direngut nyawa kita Allah mengizinkan lisan kita bisa menyebut namanya La ilaha illallah Menurut Rasulullah Dijamin dakhalal jan Tapi tidak mungkin kita mengucapkannya kecuali Allah yang mengizinkannya. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita Orang tua Tidak kecewa melahirkan kita Orang-orang di sekeliling kita Tidak ada yang menaruh dendam kepada kita Semoga Akhir hayat kita Husnullah Khatima Kenanglah hadirin ketika kita sudah terbaring menjadi mayat Kita jarang membayangkan tubuh kita dingin Kaku Mudah-mudahan orang-orang yang ikhlas yang mengurus jenazah kita dengan benar Semoga kita di kafani dengan kafan yang halal Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita Ketika mata sudah terpejam Tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan Kening tidak akan lagi bisa bersujud Tidak ada lagi nikmatnya tahajud Mata terpejam Tidak lagi menikmati Al-Quran Murut sudah terkatup rapat Tidak akan lagi menyebut nama Allah Tidak ada lagi syahdun yang munajat Tangan kaku Tidak lagi bisa membelaih anak Cucu bersedekah Kaki Sudah tidak akan lagi melangkah ke masjid seperti Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita Keluarga yang sangat menyayangi kita Kenanglah hadirin Ketika kita diusung menuju liang lahat Tidak ada yang dibawa Selain kain kafan Apapun yang mati-matihan kita perjuangkan dunia ini Tertinggal begitu saja Kenanglah saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat Kain kafan di wajah kita dibuka Agar bisa menyentuh tanah Mudah-mudahan jasad kita bisa miring ke kiblat dengan benar Tidak sedikit mayat yang tidak bisa dimiringkan ke kiblat Mulai ditutup dengan papan di sekitar tubuh kita Gelap sendiri Tanah pun mulai menimbun kita Dan sudah penuh kubur kita dengan tanah Nisan atas nama kita dipasang Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita Padahal boleh jadi besok rusak sudah dipasang di atas kuburan kita Satu persatu sahabat kita akan pulang ke rumahnya masing-masing Sibuk dengan kegiatannya Orang-orang yang kita cintai pun Satu persatu akan meninggalkan kuburan kita Hidup memang berakhir Tapi perhitungan sudah dimulai Tidak bisa menghindar Tidak bisa lari Semua akan kembali kepada kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa'ana alihi wa ashabihi ajmai Ya Allah Allahumma Inna nas'aluka tawbatan nasuhah Tawbatan qoblal maut Ya Allah Tawbatan qoblal maut Wa rahmatan inda al maut Wa rahmatan inda al maut Wa magfiratan ba'da al maut Wa magfiratan ba'da al maut Ya kufur Allahumma hawin alayna Fi saqaratil maut Wa annazata minan nahar Wa alafwa inda alhisab Allahumma inna nas'aluka husna khatima Wa na'udhubika min su'irat Wa na'udhubika min adhabi qobri Wa na'udhubika min fitnatin nar Ya arhaman rahimin Ya Allah Jadikan umur yang tersisa ini Bisa membahagiakan orang tua Berikan kesanggung panu bahagiaan orang tua Allahumma magfirlana Wali walidina Warhamkum Kama rebbaunas sigar Ampuni sayangi ibu bapak kami Ya Allah Selamatkan dunia akhiratnya Ampuni dan sayangi guru-guru kami Yang menjadi jalan hidayah Kami mengenalmu Mengenal jalanmu Limpahi ganjaran Tiada terputus Dari semua kebaikan Yang bisa kami perbuat Ya Rabb Bagi orang tua Bagi guru-guru kami Ya Allah ampuni Hamba-hambamu yang berbuat Baik kepada kami Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti Selama ini Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami Sayang Allah Sayangi mereka Ya Rabb Allahumma magfirlil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al-ahya ibn kummal amwad Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Engkau maha dekat Engkau maha mendengar Engkau janji mengabulkan Ya Allah Engkau tidak menyianyikan Hamba yang menengadahkan tangan padamu Takabal minna ya karim Inna ka'antas sami'ul alim Watubalaina inna ka'antas tawaburahim Amin Hadirin do'alah masing-masing Amin Ya Allah Jangan ragu hadirin Kapan Allah mengecewakan kita Ya Allah Kabulkan ya karim Sembuhkan yang sedang sakit Lahir wal batin ya syafi'i Bukakan kelapangan Bagi yang dihimpit kesulitan dan masalah ya fatah Bukakan pintu rizki yang halal barokah ya goni Lepaskan dari lilitan hutang ya roja Berikan kami nikmat iman Nikmat ibadah Nikmat munajah Jadikan kami ahlul masjid ya Allah Ahli al-quranmu ya rab Ahli amal soleh yang ikhlas istiqamah Undang kebaik tuloh jamaah ini ya rab Ya rab Persatukan umatmu ini ya Allah Karuniakan para pemimpin yang beriman teguh padamu Yang takut padamu ya Allah Yang amanah Yang dapat memimping kami mencintaimu Yang dapat memimping kami merindukanmu ya Allah Rabbana kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang melupakanmu Yang mengkhianati Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawaqina adha banan Subkhana rabbika rabbil aizati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Wa alhamdulillahi rabbil ala Alhamdulillah Doa akhir majlis hadirin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirku wa'atubu ilaik Wa alhamdulillah Terima kasih mohon maaf dan mohon doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tertipulangnya ya Terima kasih ya Terima kasih Sayang gak bisa kalahkan semua ya Terima kasih